Pasadar tengah bertransaksi narkoba dengan anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli seorang kurir narkoba yang masih berusia di bawah umur di bekuk tim Raja Wali Satres Narkoba Powersta Padang di daerah Kuranji, Kota Padang. Dari tangan tersangkap, tugas berhasil mengamankan dua paket kecil narkotika jenis sabu siap edar. Seorang kurir narkoba yang berstatus pelajar berusaha melakukan perlawanan dan berteriak memanggil ibunya sangat hendak diamankan oleh sejumlah petugas kepolisian berpakaian preman dari tim Raja Wali Satres Narkoba Powersta Padang di pinggir jalan daerah Kuranji, Kota Padang. Tersangka berinisial AK, tak menyangka telah melakukan transaksi narkoba dengan seorang anggota polisi yang melakukan penyamaran sebagai pembeli. Dari hasil penggeledahan, petugas mendapatkan dua paket kecil narkotika jenis sabu yang disemunyikan pelaku. Orang tua pelaku tak menyadari pekerjaan pelaku selama ini sebagai kurir narkoba. Selanjutnya pelaku digelandang rumahnya untuk mencari barang bukti lain. Bersama barang bukti tersangka digelandang kemampuan Resta Padang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Ini termasuk ini kita, atensi dari pimpinan kita juga dan atensi kita bersama juga. Baru-baru kemarin juga kita mengamankan anak yang berhadapan dengan hukum. Sekarang terjerat lagi, anak yang berhadapan dengan hukum. Hal dalam menjadi kurir untuk melancarkan aksinya yang dilakukan oleh para bandar-bandar narkoba. Atas perbuatan yang tersangka dijerat dengan fasal 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AINUS, melaporkan.